Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rekan-rekan sahabat manggala semuanya seperti yang saya janjikan dalam video sebelumnya untuk video kali ini kita mau melaksanakan update stok khusus part kedua untuk yang mobil sedan dan mobil kecil 2 baris untuk jenis kendaraan apa saja yang masih tersedia di gudang kami silahkan tonton dan ikuti video ini nanti sampai selesai dan sekedar menginformasikan untuk sorum kami manggala motor melayani pembelian secara cash cash tempo tukar tambah dengan unit kendaraan lain juga melayani pembelian secara online untuk alamat manggala motor berada di desa janti kejamatan selahung kabupaten ponrogo atau untuk lebih mudahnya silahkan panjangan buka aplikasi google map nanti ketik saja manggala motor ponrogo sistem sudah akan otomatis mengarahkan ke tempat kami dan untuk selanjutnya mari bisa langsung kita mulai untuk stok kendaraan yang paling di depan ini ada yang warna silver ini Kia Visto tahun 2001 transmisinya Matic untuk nopolnya ada Jawa Tengah pajaknya baru bulan 8 untuk platnya sampai 2023 untuk besaran pajaknya sendiri kisaran 900 ribu rupiah dan untuk harga mobil kita bandrol di angka 47 juta rupiah untuk kondisinya kita lihat singkat kalau bodi masih mulus juga masih tipis pantat belakang velgnya juga racing ketebalan ban masih kisaran 80% dalamnya tampak juga bersih untuk joknya juga masih original transmisi Maticnya normal ACnya hidup untuk unit yang berada di sampingnya ini ada Hyundai atau Scale S tahun 2002 nopolnya sendiri F bogor pajaknya hidup bulan 7 platnya sampai 2027 untuk pajaknya sendiri per tahun berkisar diantara 1.200.000 dan untuk harga mobil kita kasih di angka 45 juta rupiah untuk warnanya hitam transmisinya manual kondisi mari kita lihat singkat bodi masih tipis untuk lapisan cat juga mulus untuk ketebalan ban masih kisaran 70% velgnya racing semua untuk pantat belakang kita tengok untuk interiornya transmisinya manual tadi ACnya juga hidup ya masih rapi lah untuk dalamnya untuk unit selanjutnya ini di belakangnya kendaraan tadi ada Suzuki S Team 1.3 ya untuk CCnya untuk tahunnya 92 nopolnya AA AA ini plat Jawa Tengah ya pajaknya sendiri hidup bulan 12 untuk platnya sampai 2026 pajaknya per tahun 500 ribuan ya untuk pajak dan untuk harga mobil kita buka di angka 26 juta rupiah warnanya biru untuk transmisinya manual velgnya racing ketebalan ban masih kisaran 80-an persen 80-an persen dannya masih tebal bodinya sedikit isi tapi ya masih lumayan masih mengkilap untuk catnya bagian interiornya bagian interiornya sudah power window ada electric mirror untuk setirnya kecil ya untuk joknya sendiri masih original dia hanya di cover aja joknya masih ori dalamnya juga lumayan rapi kemudian untuk unit di sampingnya ini ada Mitsubishi Jalen Lele tahun 94 untuk CC nya 2000 ya nopol AI Magetan pajaknya off 2 kali bulan 11 untuk platnya masih sampai 2024 pajaknya sendiri per tahun 1 juta 300 tadi untuk pajaknya off 2 kali ya dan untuk harga mobil kita kasih di angka 30 juta rupiah harganya insya Allah lumayan miring transmisinya manual warnanya silver bodi masih glowing cuman untuk catnya udah agak easy tampak untuk pantat belakang velgnya racing ketebalan ban masih kisaran 70-80% kita lihat bagian dalamnya ada power window nya ya depan belakang AC nya juga hidup transmisinya tadi manual untuk jobnya ini dibungkus dalamnya masih ada rapi untuk dalamnya ya tampak bersih cakep lah untuk mobilnya untuk unit selanjutnya yang masih tersedia ini ada Toyota grid Corolla tahun 93 untuk nopelnya AG daerah kediri ya ini pajaknya baru bulan 8 untuk platnya sampai 2026 pajaknya sendiri per tahun 1 juta 300 dan untuk harga mobil kita kasih di angka 42 juta rupiah warnanya merah transmisi manual kondisi mari kita lihat body masih sedang gak kaleng breng cuma ya masih lumayan tampak glowing untuk pantatnya kaca juga masih rapi sekarang kita lihat bagian dalamnya jobnya udah backlit AC hidup transmisi manual rapi juga untuk dalamnya selanjutnya ini di sampingnya tadi ada Mazda Capella tahun 90 untuk nopelnya AE Madiun pajaknya baru bulan 8 platnya sampai 2024 pajaknya sendiri per tahun 700 ribu dan untuk harga mobil kita kasih di angka 23 juta rupiah warnanya putih transmisi manual velgnya juga racing untuk ketebalan band masih kisaran 60an persen ini bagian kap yang belakang ada retak-retak cat dikit kita lihat sebentar untuk dalamnya sudah power window ya steernya racing transmisi manual untuk AC nya juga hidup dalamnya masih rapi teman-teman kemudian untuk unit selanjutnya ini ada produk dari Honda Akot Silo Vitek tahun 96 nopel AE Madiun untuk pajaknya hidup baru baru malang bulan 8 untuk plat nya sampai 2024 pajak per tahun 1.600.000 dan untuk harga mobil kita buka di angka 46 juta rupiah warnanya hitam transmisi manual kondisi mari kita lihat masih masih lumayan tipis untuk badinya meskipun sudah tidak original velgnya juga racing ketebalan ban kisaran 60% pantat untuk pantat ini sudah vitek jadi lebih irit untuk konsumsi BBM kaca-kaca juga masih rapi kita lihat untuk dalamnya joknya masih ori por window 4 AC nya hidup joknya segar banget untuk interiornya untuk unit yang paling belakang ini ada akot silo non-vitek tahun 95 94 95 untuk nopelnya am adiun pajaknya off off 2 mau masuk 3 kali bulan 8 untuk platnya sampai kelewat 2020 kemarin untuk pajaknya sendiri per tahun 1 juta 300 dan untuk harga mobil kita kasih di angka 33 juta rupiah warnanya biru transmisi manual velgnya racing ban nya agak tipis 50 60 persen bodi masih lumayan tipis tapi udah gak kaleng untuk pantat interiornya por window nya 4 joknya udah backlit manual untuk transmisi AC nya hidup ini yang di garasi depan masih ada lagi kemarin waktu kita update stock yang mobil keluarga ini gak ikut ke shooting ya karena yang ini pas kemarin masih di bengkel menain kaki kaki kalau yang belakang ini baru masuk semalam kemarin masuk saya ini malah belum saya revieukan nanti kita update dulu reviewnya menyusul belakang gak apa-apa oh iya untuk yang ini ada Hyundai Atos tahun 2002 untuk nopolnya AE Magetan pajaknya baru bulan 10 untuk platnya sampai 2024 pajaknya sendiri sesuai dengan yang di STNK itu 1 juta dan untuk harga mobil kita kasih di angka 46 juta rupiah masih bisa nego yang minat silahkan mobil marketing untuk warnanya merah transmisi manual velgnya juga racing punya Hyundai untuk ketebalan ban masih kisaran 70% body masih lumayan tipis meskipun udah gak 100% ori tampak untuk pantat belakangnya ini ini mobil ini kecil hanya 1000 cc yang jelas untuk konsumsi BBM irit banget belum power window untuk kilometernya 200 ribuan joknya masih seger banget original ac c-nya juga adem untuk video lengkapnya nanti berada di judul yang review untuk yang di depannya ini ada lagi Kia Picanto SE tahun 2012 ini sudah new model untuk nopolnya T ini daerah Karawang pajaknya hidup bulan 1 platnya sampai 2023 untuk pajaknya per tahun sesuai dengan yang dinotis STNK kisarannya 1 juta rupiah dan untuk harga mobil kita buka di angka 80 juta rupiah ini Picanto yang all new lampu belakangnya seperti ini masih tipis baliknya racing untuk ketebalan ban masih kisaran 70% kita lihat untuk dalamnya power window masih berfungsi untuk jacknya original seger banget untuk baunya juga wangi transmisi manual ac nya adem bangku 2 baris ini kategori mobil city car ya terima kasih untuk rekan-rekan sahabat manggala semuanya yang sudah berkenan menonton mengikuti video ini sampai selesai semoga dapat memberi manfaat minimal menambah wawasan dan pengalaman kita akhir kata mari kita sambung silaturahmi lewat transaksi sampai jumpa di video kita selanjutnya untuk unit-unit yang terbarunya silahkan tetap ikuti channel kami ya see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh